Makam Asmara Jilid 3. Musuh bermusuh. Ping Ji, tunggulah teriak Kim Lo Ji, kita sama pergi ia terus berbangkit dan mengikuti di belakang Hong Ting. Sejenak merenung, Hong Ting berkata, Lo Chiampo ini tak mengerti ilmu silat, lebih baik paman tinggal di sini untuk melindunginya Kim I O Ji tersenyum, baik, mungkin kalau aku ikut, tentu merepotkan engkau, kemudian berhenti sejenak. Ia melanjutkan berkata pula, kalau menghadapi bahaya, harap engkau lekas kembali kemari. Lalu dengan kata bisik ia memberi pesan agar Hong Ping jangan gegabah bertempur dengan orang apabila tidak perlu. Hong Ping mengiakan. Menurut pengamatanku, kata Kim Lo Ji, nona itu tentu menderita sesuatu sehingga ia terpaksa menerima menjadi menantu dari ketua lembah seribu racun. Tentulah bukan atas kehendaknya sendiri, Hong Ting memang mengindahkan pamannya itu. Dia tak mau membantah dan mengatakan akan melihat bagaimana keadaan yang sesungguhnya, yang memanggil aku tadi, tentulah seorang gadis yang tengah menderita luka. Kim Lo Ji menghela nafas, Ping Ji, bukan aku seorang yang banyak curiga tetapi aku memang sudah melihat banyak makan asam garam dunia persilatan. Pergilah tetapi harus hati, Hong Ping mengangguk lalu ayunkan langkah menuju ke arah suara yang memanggil namanya tadi. Yang dilaluinya itu sebuah jalan terowongan yang lebarnya hanya beberapa depa. Suara gadis yang memanggil namanya dan taburan senjata rahasia bukan berasal dari satu arah. Setelah berjalan tiga-empat tombak, Hong Ting tetapi belum menemukan suatu apa diam-diam ia heran, pikirnya, aneh, apakah dia sudah terbunuh? Hai, siapakah yang memanggil aku tadi teriaknya dengan keras? Tetapi yang menjawab hanyalah kumandang suara teriakannya. Gadis yang dipanggil itu sama sekali tak kedengaran suaranya. Aneh, pikirnya. Hong Ting mendengus dingin. Ia memandang ke muka dengan seksama. Ternyata tiga tombak di sebelah muka pada kedua tepi terowongan, tampak seperti dilintas oleh sebuah simpang jalan. Dia heran dan makin keras dugaannya bahwa makam itu tentu telah dimasuki orang. Ketika tiba di ujung terowongan, tiba-tiba dari jalan yang melintang itu muncul sesosok tubuh yang lari menyongsong. Hong Ting cepat berhenti, menghindar ke samping. Bermula ia hendak membiarkan orang itu lewat tetapi karena di belakangnya terdapat Kim Lo Ji dan orang tua alis panjang, Hong Ting pun buru melintang di tengah jalan lagi. Cepat sekali orang itu tiba. Melihat ada orang menghadang di tengah jalan, tanpa berkata apa, dia terus menghantam. Sambil menangkis Hong Ting membetaknya, huh, mengapa datang terus memukul ketika pukulan saling beradu, orang itu tersurut mundur dua langkah. Ketika memperhatikan, Hong Ting melihat pendatang itu seorang bertubuh kecil, mengenakan pakaian pendek dan punggung menyangul sebuah bungkusan panjang. Orang itu tertegun. Rupanya dia terkejut melihat kesaktian Hong Ting, siapa engkau bentaknya marah. Hong Ting tertawa dan balas bertanya, dan engkau sendiri siapa diambiam orang itu kerahkan tenaga dalam, siap hendak menghantam. Namun mulutnya pura berkata, kita tak kenal, mengapa engkau menghadang jalanku Hong Ting terkesiap. Dia tak dapat menjawab pertanyaan orang yang memang tepat tiba-tiba terdengar pula jeritanya ring. Jeritan kematian Lalu menyusul terdengar suara tertawa panjang. Pendatang yang bertubuh kecil itu rupanya gemetar mendengar jeritan itu. Dia berpaling dan menjerit, ular tanda seru ia ulurkan tangan menyambar ke tanah. Heh, hei, ular beracun danas, jalan ke arah kematian, tiba-tiba terdengar suara orang tertawa dingin dan tahu pendatang yang dihadang Hong Ting itu pun rubuh ke tanah. Seekor ular kecil melesat dari tubuh orang itu dan meluncur lari. Rupanya orang itu telah berhasil mencengkeram ular kecil tetapi sebelum sempat meremas, ular itu sudah menggigitnya sehingga mati. Walaupun tempat gelap sehingga tak dapat melihat jelas warna ular kecil itu tetapi Hong Ting menduga ular itu tentu ular peliharaan ketua lembah seribu racun. Dambiam Hong Ting terkejut akan kegesitan ular kecil itu dan racunnya yang luar biasa ganasnya. Tiba-tiba ia mendapat pikiran lalu berteriak keras. Leng Lociampua, apakah masih belum mulai bergerak terdengar penyahutan yang bernada dingin? Saat ini makam telah diliputi oleh hawa pembunuhan, karena memandang anak menantuku, kali ini kuampuni jiwamu. Tetapi kalau lain kali bertemu lagi, tentu tak ku beri ampun, seketika teringatlah Hong Ping akan diri siangkuan wanceng. Mengapa nona itu tak menampakkan diri? Sarentak ia berseru, harap Leng Lociampua tunggu dulu sebentar, aku masih hendak mohon keterangan, Sambil berkata ia terus lari menuju ke tempat yang diduga tentu terdapat ketua lembah seribu racun. Tetapi tokoh dari lembah seribu racun itu tak kedengaran suaranya. Siapa itu tiba-tiba dari jalan yang melintang terowongan terdengar suara bentakan bengis dan meuyusul deru angin pukulah yang dirasyat. Tetapi Hong Ping sudah bersiap sambil menangkis, ia pun berkisar ke samping dar, terdengar letupan dari kedua pukulan yang beradu. Tua beracun, sudah 20 tahun tak muncul, sekarang jauh lebih hebat pukulanmu seru orang itu. Jejas dia salah sangka, mengira Han PMG sebagai ketua lembah seribu racun. Hong Ping terkejut, dia tak tahu siapa orang itu tiba-tiba ia mendapat pikiran. Tegak tempelkan tubuh paka dinding dan berdiam diri. Beberapa saat kemudian terdengar pula orang itu berseru, Ho, tua bangka beracun, sekalipun tak mau menjawab, tetapi jangan harap engkau dapat mengelabungi aku. Hong Ping menyadari bahwa setiap orang yang masuk ke dalam makam tua itu, kenal atau tak kenal, tentu mengandung hati bermusuhan. Beberapa kali ia mendengar jeritan ngeri dari setiap orang yang rubuh binasa. Bahkan dengan matuk kepala sendiri tadi ia menyaksikan ketua lembah seribu racun melepas ular berbisa untuk membunuh orang. Maka Hong Ping pun berlaku hati dan waspada. Karena tak mendapat penyahutan, rupanya orang itu tak sabar. Terdengar ia ayunkan langkah menghampiri. Rupanya ia hendak memberi kesan bahwa ia berjalan pelahan maka langkah kakinya pun terdengar berat. Tak berapa lama, langkah kaki itu pun berhenti. Sebagai gantinya sesosok tubuh melayang keluar. Hong Ping cepat hendak ayunkan pukulannya tetapi tiba-tiba ia teringat sesuatu. Orang itu berjalan dengan langkah berat, tentulah hendak memasang perangkap. Beluk, orang itu membentur dinding di sebelah depan dan rubuh. Semula Hong Ping terkejut tetapi setelah melihat dengan seksama barulah ia mengetahui bahwa yang melayang dan membentur dinding itu hanya seperangkat tulang kerangka manusia. Mayat itu dilemparkan orang dengan tenaga dalam. Apabila tadi Hong Ping terus turun tangan tentulah dia masuk perangkap. Hektometer, orang persilatan memang licik. Sekali tak hati tentu mati, diam-diam ia menghela nafas tiba-tiba sebatang korek melayang ke samping tengkorak itu. Apinya menyala terang. Hong Ping cepat menyurut mundur sampai dua tombak untuk menghindari sinar api. Sesaat kemudian muncullah seorang lelaki tinggi besar. Dia melangkah pelahan-lahan ke terowongan dan berdiri di tengah simpangan. Walaupun rambut dan jenggotnya sudah putih namun sikapnya tetap perkasa. Setelah memandang sekeliling beberapa saat, ia menengadahkan muka dan tertawa keras. Tua beracun, serunya, apa-apaan engkau men sembunyi seperti tikus begitu? Apabila aku sudah keluar dari makam ini tentu akan kucopot papan nama lembah seribu racun disarangmu sekonyong-konyong dari arah terowongan di sebelah muka terdengar suara lengking jeritan dan derap kaki orang berlari. Seorang darah baju hitam yang rambutnya terurai memanjang, lari tergopoh-gopoh. Orang tinggi besar tiba-tiba lintangkan tangannya menghadang dan menyarabar darah itu. Entah darah itu membiarkan dirinya dicekal atau memang sudah letih maka sampai begitu mudah dicengkeram oleh orang tinggi besar itu seperti burung Raja Wali mencengkeram anak ayam. Dari sinar korek yang memancar terang, Dapalahon Ting mengetahui bahwa gadis baju hitam itu tak lain ialah Tingling, salah seorang kedua taci beradik putri lembah setan. Tetapi mengapa Tingling berada dalam makam situ dan mengapa pula tampaknya ia berlari-lari sedemikian gopoh seperti melihat setan? Rupanya karena merasa tak dapat meloloskan diri, Tingling pun memejamkan matu dan diam. Orang tua tinggi besar itu menutup jalan darah Tingling lalu ditaruh di tempat yang gelap tetapi pada saat orang tinggi besar itu berputar tubuh tiba-tiba meluncur sepercik sinar dan padamlah api korek tadi. Terowongan kembali gelap gulita. Secepat kilat Honping mengempos semangat dan melangkah kembali ke mulut terowongan yang ditempatinya tadi. Hai, siapakah itu kembali terdengar orang tua tinggi besar itu berseru seraya tamparkan tangan memukul Honping. Engkau cari mati tiba-tiba terdengar suara dengusan dingin dan berhamburan serangkum angin pukulan menyongsong pukulan orang tua tinggi besar. Yang jelas, bukan Honping yang menangkis pukulan orang tua tinggi besar itu. Terdengar benturan keras dari dua pukulan dasyat, kemudian deru angin menyambar-nyambar keras. Rupanya kedua orang itu sudah terlibat dalam pertempuran dasyat. Dan dari deru angin yang berhamburan keras itu, dapatlah Honping menduga bahwa kedua orang itu tentulah jago silat yang berilmu tinggi. Honping cepat menyelinap maju untuk mengangkat tubuh Tingling. Tetapi sesaat ia bingung. Jalan terowongan dalam makam tua itu banyak sekali dan melingkar-lingkar, penuh dengan persimpangan. Kalau tak hati, tentu akan tersesat ke tempat yang berbahaya. Akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke tempat Kim I-O-J dan orang tua alis panjang tadi. Namun apabila kesana ia harus melintasi kedua orang yang sedang bertempur itu. Walaupun dengan tenaga dalamnya Honping tentu takkan menderita apa, tetapi ia khawatir dirinya tentu akan ketahuan oleh keadaan orang yang tengah bertempur itu. Tetapi tak ada lain jalan. Setelah menimbang sejenak, ia memutuskan untuk mencoba menempuh bahaya. Ia membuka kain sabuk Tingling lalu mengikat tubuh Nona itu pada punggungnya. Dengan memanggul Nona itu maka ia segera berjalan merapat pada dinding. Sejak menyelinapkan pandang matuk ke muka, dilihatnya kedua orang yang sedang bertempur itu amat seru sekali. Kekuatan dan kesaktiannya tampaknya berimbang karena tengah mencurahkan perhatian dan semangat untuk menghadapi lawan, maka kedua orang itu tak memperhatikan Honping yang melintasi tempat mereka. Bergegas-gegas Honping lari menuju ke tempat perahu lalu meletakkan tubuh Tingling dan membuka jalan darahnya yang tertutup. Aih, engkau siapa? Sesaat kemudian Nona itu membuka matu dan menghela nafas panjang. Aku Honping, ih, tiba-tiba Tingling titik merintih dan terus susupkan kepala kedada Honping, dalam beberapa hari ini mereka telah menyiksa diriku, siapa? Tanya Honping, Nyeo Bun Gio dan Ihtian Heng, bilakah mereka masuk ke dalam makam ini lebih kurang empat jam yang lalu, apakah mereka pernah terkurung dalam genangan air? Tanya Honping pula. Tingling gelengkan kepala, ku dengar suara air mengalir yang bergemuruh keras sekali, kalau begitu, tak sedikit orang persilatan yang sudah masuk ke dalam makam ini, kata Honping pula. Selain memilih delapan jago sakti untuk masuk ke dalam makam ini, pun Ihtian Heng telah memerintahkan jago silat yang berilmu tinggi untuk menjaga. Dan mereka sama membuat senjata rahasia yang beracun. Sungguh berbahaya sekali keadaan terowongan dalam makam itu. Selain Ihtian Heng dan anak buahnya, Masih terdapat pula Nyeo Bun Gio, Chacu Jing dan putranya, kata Tingling pula tiba-tiba terdengar sebuah seruan keras, Hai, tak perlu berkelahi. Budak perempuan itu sudah digondol pergi oleh si tua beracun. Hektometer, kita yang ngotot lain orang yang memetik hasilnya, Hektometer, siapa suruh engkau perintah orangmu menyerang sahut sebuah suara lain. Suara nyaring tadi melentang pula, tua beracun, Orang lain takut kepadamu karena engkau beracun. Tetapi aku tidak takut. Hayo keluarlah kalau engkau hendak mencoba. Rasanya kepalan tanganku Hong Ping bertanya kepada Kim Lo Ji, Siapakah kedua orang yang tantang menantang itu? Kalau melihat orangnya baru tahu. Hanya mendengar nada suaranya saja, Masih belum jelas, kata Kim Lo Ji. Walaupun di bawah kekuasaan mereka tetapi aku masih sempat untuk memperhatikan gerak-gerik mereka, Kata Ting Ling, Menurut pengamatanku masuknya Ihtian Heng ke dalam makam ini hanya sebagai pengawuran saja. Dia bukan sungguh hendak mencari harta karun tetapi sebenarnya hendak membasmi seluruh kaum persilatan. N.Y.O. Bun Giau dan Cacu Jing, tokoh yang sakti itu, Kini sudah di dalam cengkeramannya, Ia berhenti sejenak menghela nafas pelahan, Lanjutnya pula, Makam tua yang sunyi ini, Tentu akan mengalami pertumpahan darah yang hebat. Entah nanti akan jatuh berapa banyak kaum persilatan yang menjadi korban, Dalam pertempuran ini, Menang dan kalah masih belum ketahuan mengapa Ihtian Heng begitu yakin akan menang kata Han Ping. Ihtian Heng seorang yang licik dan licin serta cermat sekali. Pada setiap pos penjagaan dalam terowongan ini, Dia selalu menaruh seorang anak buahnya. Dalam keadaan perlu setiap kali ia dapat menggerakkan alat rahasia dalam makam ini dan anak buahnya. Andai kata dia menghendaki, Dia dapat membuat makam itu runtuh dan menimpah orang persilatan yang berada di dalamnya, Berkata Han Ping dengan hambar, Nama dan keuntungan, Benar penyebab dan segala kejahatan. Walaupun sudah tahu bahwa makam ini penuh dengan alat pekakas yang berbahaya tetapi karena terdapat harta karun serta pusaka tenggoret kemala dan kupu emas, Mereka tak tetap berani menempuh masuk kemari, Tiba-tiba kata-katanya itu terputus oleh suara jeritan yang ngeri. Dering senjata beradu pun makin lama makin terdengar dekat. Tingling melihat pada terowongan yang gelap itu, Tiada henti-hentinya berkiblat sinar senjata yang makin lama makin menghampiri ke tempatnya. Cepat nona itu dapat menduga bahwa kedua orang yang bertempur tadi, sudah mulai menampakkan hasil siapa yang kalah dan menang. Yang kalah didesak mundur ke belakang. Selaka, kalau kita tak lekas tinggalkan tempat ini, kita tentu akan terlibat dengan mereka, seru tingling. Orang tua alis panjang yang sejak tadi tak bicara, saat itu tiba-tiba membuka mulut, Lihatlah, kera bulu emas sudah bangun, lekas yang kau coba memberi perintah apakah bisa atau tidak memandang kemuka, Memang hanting melihat kera bulu emas itu tengah berbangkit pelahan-lahan. Walampun jarak cukup jauh tampak juga betapa menyeramkan wajah kera itu matanya melotot, Giginya merentang keluar dan sikapnya beringas sekali. Uh, ngeri sekali kera itu, kata tingling saya bering sut mundur. Di antara keempat orang itu, hantinglah yang paling tajam pendengarannya. Di antara dering senjata beradu, ia masih dapat menangkap derap kaki orang berjalan pelahan sekali. Begitu mendengar ucapan orang tua alis panjang JTU, Cepat ia bercuit-cuit seperti yang diajarkan orang tua alis panjang itu. Ialah kera untuk memberi perintah kepada kera bulu emas. Kera itu tiba-tiba melonjak dan secepat kilat terus melesat ke muka. Hai, binatang keparat tiba-tiba terdengar suara orang memaki marah dan menyusul terasa suatu goncangan keras. Kawatir kalau kera bulu emas itu terluka, hanting cepat loncat menghampiri. Semula karena terowongan amat gelap, hanting tak dapat melihat apa yang telah terjadi. Tetapi setelah kerahkan tenaga murni dan semangatnya, barulah ia dapat melihat jelas. Ternyata kera bulu emas itu tengah mengayun ajunkan kedua tangannya menyerang ke muka. Lawannya, entah siapa, tak henti hertinya lepaskan pukulan dasyat namun tetap tak dapat menahan serangan kera dan terpaksa harus mundur. Karena pertempuran itu berlangsung amat seru, dan tempatnya gelap, hanting tak dapat melihat jelas siapa lawan dari kera itu. Hanya samar ia dapat melihat potongan tubuh orang itu tinggi besar seperti orang tua berjenggut panjang tadi. Ih, orang tua itu hebat sekali pukulannya tetapi mengapa tetap terdesak oleh serangan kera. Dia diam-diam hanting terkejut dalam hati tiba-tiba ia dikejutkan mendengar suara pamannya Kim I O Ji, kalau benar, lalu bagaimana? Tanpa mergiraukan bagaimana kesudahan bertempuran antara kera dan orang tinggi besar itu lalu buru lari kembali ke belakang. Dilihatnya pada ujung perahu, tegak seorang lelaki dalam pakaian jubah panjang, mencekal sebatang pedang yang ujungnya menjulai ke tanah. Dia bukan lain adalah N.I.O. Bun Giau pemimpin marga N.I.O. yang sakti. Siapapun orangnya apabila telah ku dengar suaranya, jangan harap dapat menghampiri ke tempatku, seru orang itu dengan tertawa dingin. Secepat kilat ia menyulut korek lalu dilemparkan ke muka. Dari cahaya korek itu, dapatlah hanting melihat bahwa di belakang N.I.O. Bun Giau itu terkapar sesosok mayat. Ingat lupa, rasanya ia pernah kenal orang itu tetapi entah di mana. Pun karena penerangan korek itu dapatlah N.I.O. Bun Giau melihat tingling, serunya, Hai, budak setan, ku tahu engkau memang tak mungkin lolos dari sini ternyata engkau berada di sini, dan alihkan pandang mata. Ia pun melihat hanting tegak berdiri dengan mata berapi-api memancarkan kemarahan diam-diam ia terkejut dan tercekat dalam hati. Wajahnya yang berseri seketika berubah seperti kedua menyengir. Han Ping mencabut pedang pemutus asmara, berseru, N.I.O. Bun Giau melihat musuh lama muncul, Mau tak mau N.I.O. Bun Giau seperti kehilangan kegarangannya. Tetapi cepat ia menenangkan hatinya dan tertawa dingin serunya, Hektometer, berani benar engkau bicara begitu tak tahu adat kepada ku. Han Ping loncat maju kehadapan N.I.O. Bun Giau tertawa mengejek, Di mana Ihtian Heng saat ini N.I.O. Bun Giau menyurut mundur, Serunya, Ihtian Heng? Dia berada di bagian tengah makam ini, berhenti. Bawalah aku kepadanya, Kata Han Ping seraya berkisar maju mendekati. N.I.O. Bun Giau mencongkelkan pedangnya ke arah sesosok mayat, Dan mayat itu segera melayang ke tempat Han Ping. Tetapi dengan tangan kiri Han Ping menyambuti dan letakan mayat itu di tanah tiba-tiba terdengar tingling berseru keras, Ji Siang Kong harap lekas mundur kemari. Kalian tunggu di situ, jangan pergi kemana-mana, Sahut Han Ping lalu melesat maju mengejar. Dia hendak mencari Ihtian Heng, Hayo kita mengikutinya seru Kim I.O. Ji. Kalau kita sungguh hendak mencari Ihtian Heng jangan harap kita dapat hidup, Ting Ling membantah, Dia tak mau mendengar kataku, Lekas panggil dia kembali ke sini, Tetapi ternyata Han Ping sudah tak tampak dan dari kejauhan, Terdengar suara kerabulu emas itu meraung-raung keras. Rupanya dia bertemu musuh tangguh dan dihalo mundur. Rupanya orang tua alis panjang menyadari hal itu. Serentak ia berbangkit, serunya, Hektometer, rupanya kera itu bertemu musuh sakti dan dikhawatirkan akan mundur kemari, Aku sudah menderita luka parah, Tiada daya untuk melawan mereka lagi, kata Ting Ling. Mati dan hidup sudah ada garisnya. Aku orang Shikim ini sudah banyak kali menghadapi bahaya maut di dunia persilatan, Tetapi sampai saat ini tetap masih hidup. Apabila memang sudah garis hidupku harus mati di makam ini, Aku pun pasrah saja. Tak peduli siapa musuh yang akan datang itu, Tetapi kita tak dapat berpeluk tangan mengawasi saja, Kata Kim Lo Ji dengan garang. Baiklah, Lo Chiampua, Kata Ting Ling, Karena aku menderita luka nanti aku akan bersembunyi di belakang Lo Chiampua. Dengan meminjam kegelapan tempat ini apabila memperoleh kesempatan akan kutabur musuh dengan bubuk bihun yok. Mungkin kita dapat mengatasinya haid, Benar, seru Kim Lo Jagirang, Hampir aku lupa akan obat bihun yok yang termasyur dari lembah Raja Setan terdengar raung dasyat. Rupanya kerabulu emas itu telah menderita pukulan dasyat. Karena tahu kalau orang tua alis panjang itu tak mengerti ilmu silat maka Kim Lo Ji cepat minta kepadanya supaya masuk ke dalam perahu. Dia dan Nona Ting Ling yang akan menghadapi musuh. Sejenak berdiam diri, orang tua alis panjang itu mengiakan, Baik, kalau kalian tak mampu menghadapi, lekas kalian panci musuh itu ke samping perahu nanti aku yang membereskannya, Kim Lo Ji setuju. Ia memadamkan api korek yang masih menyala lalu mengambil golok dari belakang perahu tiba-tiba raung kerapun sirap. Ting Ling mengambil sebuah botol kemala lalu bersiap-siap melekatkan diri pada dinding sambil menghampiri, Kim Lo Ji menghela nafas, Sejak aku ditipu masuk ke dalam makam ini oleh Nyeo Bun Gio dan sebelah lenganku ditabasnya, Sampai sekarang belum pernah bertempur lagi entah apakah aku masih dapat memainkan golok ini. Jangan khawatir, Ting Ling menghiburnya, Asal Lo Jiampua mampu menahan musuh sampai dua jurus saja, Aku tentu sudah dapat menaburnya dengan bubuk di Hunyok, Tempat kita ini gelap sekali tetapi malah menguntungkan kita, Kata Ting Ling pula tetapi tiba-tiba nafasnya terngahengah sehingga tak dapat melanjutkan bicara, Nak, bagaimana keadaanmu Kim Lo Ji kasihan juga. Walaupun ia tak mempunyai kesan baik terhadap kedua gadis putri lembah Raja Setan. Tetapi pada saat dan tempat seperti saat itu, mereka sudah merupakan kawan seperjuangan, Bahu-membahu menghadapi musuh. Ting Ling menghampiri, katanya, Mereka telah melukai aku parah sekali. Asal banyak bicara, Luka itu terasa sakit sekali, Kembali ia terngahengah, Botol ini berisi obat penawar. Asal engkau lumurkan pada hidung, Tentu tak takut pada bubuk di Hunyok, Sambil menyambuti, Kim Lo Ji menghela nafas, Dunia persilatan menyatakan kalian berdua putri lembah Raja Setan ini ganas, Tetapi apa yang kulihat saat ini, Ternyata tidak benar. Saat ini kita menghadapi musuh dan bahaya bersama, Masakan aku berani mencelakai engkau, Jawab Ting Ling. Saat itu tampak sesosok bayangan hitam, Beringsut mundur ke arah tempat mereka. Ting Ling bersembunyi di belakang Kim Lo Ji, Serunya, Harap lociampu bersikap yang garang, Kim Lo Ji menamburkan obat pada hidungnya lalu tegak berdiri lintangkan golok. Sosok hitam itu pun cepat mundur ke samping mereka. Ternyata memang kera bulu emas. Binatang itu sudah kepayahan, Kedua tangannya ditutupkan ke dada. Dan yang mendesaknya mundur, Seorang tua jenggot panjang dan bertubuh tinggi besar. Rupanya dia juga payah. Berhenti bentak Kim Lo Ji seraya tabaskan golok. Orang tua tinggi besar itu terkejut. Tetapi ia masih sempat tamparkan tangan kiri untuk menahan golok Kim Lo Ji. Baru ia hendak membuka mulut, Dari belakang Kim Lo Ji tiba-tiba menjulur sebuah tangan putih. Orang tua tinggi besar itu tertegun dan saat itu Ting Ling pun lepaskan bubuk bihunyok. Biluk, Rubuhlah orang tua tinggi besar itu. Dan Kim Lo Ji pun terus sayunkan golok hendak menabasnya. Jangan, Lo Chiam Pua, Jangan melukainya, Cegah Ting Ling. Lalu menyiak tangan Kim Lo Ji sekuat-kuatnya. Huak, Walaupun dapat menyiak tangan Kim Lo Ji, Tetapi luka dalam tubuhnya menumpahkan darah. Habis muntah darah, Nona itu pun duduk di tanah. Sambil mendekap dada, Nona itu masih paksakan diri berseru, Jangan melukainya, Nak, Lekas salurkan pernafasanmu, Jangan bicara dulu, Kim Lo Ji maju menghampiri. Hai, Rupanya berat juga lukamu. Biarku periksanya, Tiba-tiba orang tua alis panjang keluar dari perahu dan tanpa menunggu lagi, Ia terus mencekal tangan si Noah dan memeriksa denyutan pergelangan tangannya. Suasana pun hening kera bulu emas itu pun amat letih dan rebah di tanah. Beberapa saat kemudian kedengaran orang tua alis panjang itu berkata, Nak, Lu kamu berat sekali. Sayang obat yang ku bawa ini mengandung racun keras. Apakah hengka suka minum? Kata Ting Ling, Aku masih ingin hidup untuk beberapa hari lagi. Segala derita kesakitan aku tak takut, Orang tua alis panjang tertawa, Bagus, Berapa lamakah hengkau ingin hidup? Kim Lo Ji cepat memberi peringatan agar orang tua alis panjang itu jangan tertawa keras, Agar jangan diketahui musuh. Aku ingin hidup 10 hari lagi, Jawab Ting Ling. Hai, Itu mudah sekali, Sahut orang tua alis panjang seraya mengeluarkan beberapa butir pil, Simpan dan makanlah sendiri. Kalau hengkau dapat menghabiskannya, Kita akan tambah anggauta seorang lagi, Hai, Apakah hengkau hendak menciptakan seorang manusia beracun lagi tegur Kim Lo Ji? Kalau sejak dulu aku sudah keluar ke dunia persilatan, Tentu sudah banyak manusia beracunnya, Kata orang tua alis panjang. Ho, hengkau hendak mendirikan partai manusia beracun seru Kim Lo Ji pula. Sayang, Waktunya sudah tak mengizinkan, Sudah terlambat, Sahut orang tua itu. Sambil menjemput sebutir pil, Ting Ling bertanya kepada Kim Lo Ji apakah pil itu benar dapat menyembuhkan. Memang dapat menyembuhkan, Tetapi obat seperti candu. Sekali minum, Racun tentu akan masuk ke dalam tubuh kita, Menerangkan Kim Lo Ji. Tetapi rupanya nona itu tak menghiraukan. Obat apapun yang penting dapat menyembuhkan dan menambah hidupnya sampai beberapa waktu. Dan Kim Lo Ji pun menyadari bahwa luka nona Ting itu sudah sedemikian rupa. Ia tak mau mencegahnya lagi. Kim Lo Ji berbangkit lalu membopong orang tua alis panjang di bawah ke tempat tingling. Tiba-tiba orang yang pingsan tadi tersadar bangun. Ia khawatir dan cepat melekatkan pedang ke leher orang itu. Setelah memberi obat, Orang tua alis panjang itu menunggu dengan sabar akan perubahan luka si nona. Sepeminum teh lamanya nona itu tersadar dan tertawa kepada orang tua alis panjang. Ih, obatmu manjur sekali. Sekarang aku merasa sudah banyak sembuh. Kalau benar begitu, Ku rasa dalam dunia dewasa ini dapatlah aku menganggap diriku sebagai dewa racun. Orang tua alis panjang itu menghela nafas dan berkata kepada Kim Lo Ji, Ku rasa dalam dunia I.U.I. masih terdapat seorang yang mampu menandingi kepandaianku. Siapa tanya Kim Lo Ji. Orang tua alis panjang gelengkan kepala, entahlah. Rasanya dia seorang wanita, Kalau dia seorang perempuan, Jelas tentulah budak perempuan dari perguruan Lam He Bun itu. Tingling menyelutuk tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara orang tertawa. Ih, di belakang orang berani mengatakan kejelekannya, Apakah tak khawatir dipotong lidahnya nadanya jelas dari seorang wanita. Siapa tingling terperanjat dan cepat memandang ke muka dan pasang telinga. Tetapi tak terdengar suatu penyahutan apa, Rupanya orang itu sudah pergi. Huh, makam ini benar seperti gedung setan, Kata orang tua alis panjang. Ya, memang makam ini dibangun dengan rencana yang hebat, Penuh dengan jalan lorong dan kamar yang serba pelik, Kata Kim Lo Ji. Apakah engkau tak melukainya? Tanya tingling kemudian kepada orang tua alis panjang. Tidak, sahutnya. Tetapi apa keperluanmu menahannya di sini? Dia berkepandayan tinggi, Sayang kalau dibunuh, Jawab tingling. Huh, kalau begitu tunggu saja setelah dapat bangun, Kita yang akan dibunuhnya, Seru Kim Lo Ji. Harap Lo Chiampo jangan salah mengerti. Bukan kita suruh dia membunuh kita, Tetapi kita dapat menggunakan tenaganya untuk melindungi kita, Tingling memberi penjelasan. Ah, mungkin tak semudah itu, Geru Tu Kim Lo Ji. Tetapi aku mempunyai siasat yang bagus supaya dia mau taat kepada kita, Kata tingling seraya berbangkit dan menghampiri ke tempat orang tua jenggot panjang dan lalu berjongkok di sampingnya. Kim Lo Ji pun menarik kembali pedangnya dan suruh tingling segera memberi orang itu obat supaya dia dapat ditundukan. Setelah itu baru diberi obat penawar. Kalau tunggu sampai orang itu terjaga, tentu sukar dan berbahaya. Harap Lo Chiampo jangan khawatir, kata tingling lalu tiba-tiba menutup kedua bahu dan kedua lutut orang itu. Setelah itu baru ia mengeluarkan obat penawar, dilungurkan ke hidung orang itu. Terdengar orang itu menguak lalu membuka matu dan memandang tingling, Kim Lo Ji. Serentak ia pun menggeliat duduk. Tetapi karena kaki dan tangannya sudah tertutup maka kecuali tubuh, ia tak dapat bergerak lagi. Bahkan ketika ia mengangkat tangan kanannya, serentak terus melentuk lunglai lagi. Kalau engkau hendak mencoba menyalurkan tenaga dalam untuk membuka jalan darahmu yang tertutup, berarti engkau mencari sakit sendiri, kata tingling memberi peringatan. Orang tua jenggot panjang itu diam saja. Walaupun dalam pertempuran maut, ia tetap bersikap tenang. Tingling menyambar golok dan berseru dingin, sekarang engkau boleh pilih satu di antara dua jalan, dengus orang tua jenggot panjang itu, beruang yang jatuh ke dalam air tentu akan dibuat permainan, macan yang tiba di sungai datar tentu akan dihina kawanan anjing. Kret! Tingling ayunkan pedang dan jenggot orang tua yang menjulai kedada itu pun kutung dan berhamburan ke tanah. Tak peduli dengan kata apa engkau hendak memaki aku tetapi yang jelas saat ini engkau sudah berada dalam kekuasaanku. Sekali tanganku ayun, kepandainmu setiap saat dapat menggelinding seru tingling. Orang tua jenggot panjang itu tertegun, kedua jalan yang engkau suruh aku pilih itu, coba katakan dulu baru aku dapat menjawab, sederhana sekali, kata tingling. Tingling, pertama, engkau meluluskan untuk menerima setiap perintahku, tak boleh mengkhianati. Sampai nanti keluar dari makam ini baru ku buka lagi jalan darahmu. Dan ku bebaskan engkau. Jalan kedua, engkau menolak perminta aku dan ku tabas kepalamu. Ho, engkau anggap aku ini orang apa? Apakan aku sudi tunduk pada perintahmu? Orang tua itu marah, tingling tertawa mengejek. Kalau begitu, engkau memilih jalan kematian nona itu perlahan mengangkat ke golok, sebagai hukuman di muka, sekarang hendak ku tabas sebelah kakimu kanan, habis berkata ia terus sayunkan golok. Tunggu seru orang tua itu gopoh. Tingling pun hentikan golok dan tertawa, apakah engkau masih ingin hidup? Hektometer, dapat keras bisa lunak, barulah seorang gagah sejati. Apalagi setelah keluar dari makam ini engkau tentu masih dapat menebus sinaan yang engkau derita saat ini. Kalau sekarang ku tabas kepalamu, selama-lamanya engkau tentu tak dapat membalas dendam. Kelak apabila dapat keluar dari makam ini tentu akan ku jadikan engkau budaku, baru aku puas, kata orang tua jemot panjang itu. Hektometer, kalau begitu berani sekarang engkai dapat menyetujui, bukan orang tua jenggot panjang itu menganggup ya, anggaplah saja aku sudati menerima syaratmu. Tiba-tiba Kim Lo Ji berseru memberi peringatan nak, di dunia persilatan sukar untuk menanam kepercayaan pada orang. Bagaimana begitu engkau lepaskan dia terus ingkar janji seorang lelaki berani berkata tentu akah pegang janji. Ku rasa setelah setuju, lociampuo itu tentu tak akan menyesai dan ingkar, kata tingling. Engkau percaya tetapi aku tidak, gumam Kim Lo Ji. Tingling tak mau berbantah. Ia menampar jalan darah orang tua yang tertutup lalu mengurutnya, melihat itu Kim Lo Ji benar gelisah. Cepat ia menyambar golok yang berada pada tingling lalu ditujukan pada orang tua jenggot panjang itu dalam sikap setiap saat akan dibacokan. Tingling mengeluarkan sebutir pil dan menghela nafas, ujarnya, lociampuo, walaupun aku percaya kepadamu tetapi sukar untuk mendapat kepercayaan dari pamanku ini, harap maklumlah. Sambil memandang ke arah golok Kim Lo Ji, orang tua jenggot panjang itu berkata pelahan, engkau menghendaki bagaimana agar engkau percaya asal engkau mau menelan pil ini, tentu sudah cukup mendapat kepercayaan kami. Sambil masih memandang pada golok di tangan Kim Lo Ji, orang tua jenggot panjang itu menggumam seorang diri, aku seorang ksatria besar, mana harus mati secara tak wajar begini ilmu kesaktian lociampuo memang layak sejajar dengan tokoh persilatan kelas 1. Kalau binasa secara begini tak diketahui, mamang harus disayangkan sekali, kata tingling. Berpaling kepada nona itu, orang tua jenggot panjang bertanya, obat apakah pil itu? Katakan dulu baru aku nanti mempertimbangkan mau minum atau tidak, tingling tertawa, pil ini disebut pekpohtoan jongsan seratus langkah menghancurkan usus. Terbuat dari ramuan lima macam racun. Setelah minum, apabila berjalan seratus langkah, racun tentu akan bekerja dan usus dalam tubuh akan putus semua, Ia mengacungkan pil lalu tertawa, benar, memang aku membawa obat penawarnya, setelah minum obat racun engkau harus cepat minum obat penawarnya. Dalam waktu satu jam, racun itu takkan bekerja rupanya orang tua jenggot panjang itu amat sayang pada jiwanya. Ia bertanya, hanya satu jam saja akan ku berimu sebutir pil lagi, cepat tingling menyusul keterangan. Dengan begitu aku harus terus menerus minum obat penawar. Tetapi bukankah pil penawar itu bakal habis juga jangan khawatir, setelah makan 12 biji pil penawar, racun itu akan lenyap semua, kata tingling. Seraya mengeluarkan botol kemala menuangkan 12 butir pil warna putih sedang sisanya dihancurkan dan dibuang ke tanah. Sekarang aku hanya tinggal mempunyai 12 butir pil saja. Asal sebutir pil penawar ini ku hancurkan, jangan harap engkau dapat hidup, orang tua jenggot panjang itu kerutkan dahi. Apakah maksudmu melakukan tindakan semacam itu kepada diriku sederhana sekali, sahut tingling, asal engkau mengandung maksud hendak mengkhianati, tentu segera ku hancurkan sebutir pil penawar itu. Mungkin engkau akan membunuh aku tetapi engkau sendiri pun jangan harap dapat hidup. Dengan begitu kita akan sama mati, hektometer, care yang bagus juga, kata orang tua jenggot panjang. Saat ini engkau sudah berada dalam keadaan mati. Hanya itulah satu-satunya jalan hidup. Kini meluluskan atau tidak, tergantung padamu sendiri, orang tua jenggot panjang menghela nafas, dengan jiwa mempertaruhkan kepercayaanmu, bukankah aku yang menderita kerugian tingling tertawa, silahkan engkau mencari daya untuk membatasi jiwanya supaya dapat hidup 12 jam saja. Nanti pada aku menyerahkan pil penawar yang terakhir, engkau harus membebaskan ancaman mau yang engkau lakukan pada diriku, mengerling ke arah Kim Lo Ji, orang tua jenggot panjang itu bertanya, apakah dia juga masuk hitungan tingling kerutkan alis? Ini, ini, ho, tak sangka kalau engkau juga menginginkan jiwaku syorau ksikim, seru Kim Lo Ji. Benar, kalau satu tukar satu, memang aku merasa rugi sekali, sahut orang tua jenggot panjang. Baiklah, sekarang coba engkau katakan bagaimana caramu hendak membatasi jiwa kami berdua hanya dapat hidup 12 jam itu seru Kim Lo Ji. Akanku tutup tubuh kalian dengan ilmu tutupkan perguruanku yang istimewa, kata orang tua jenggot panjang, dalam 12 jam apabila takku tolong, pekakas dalam tubuhmu tentu akan hancur berantakan. Kim Lo Ji memandang tingling, serunya, nak, jangan menerimanya, menurut ematku, tak ada harapan lagi kita dapat keluar dari makam ini. Maka kalau kita menerima berarti mungkin kita dapat memberi bantuan kepadanya, apakah yang engkau maksudkan kepadanya itu anak honting Kim Lo Ji menegas? Benar, benar, sahut tingling, siapa lagi kalau bukan dia oh, bagus, Kim Lo Ji tertawa, asal dapat memberi bantuan kepada awak? Itu mati pun kita rela tingling lalu menjemput pil beracun dengan kedua jari tangannya, Lo Jiampua, perjanjian sudah kita setujui, sekarang silah kau engkau minum pil ini. Ternyata orang tua jenggot panjang itu tak banyak omong lagi terus membuka mulut menerima pil yang disusupkan jari si nona. Setelah itu tingling lalu menutup buka jalan darah orang tua jenggot panjang yang tertutup tadi. Tiba-tiba orang tua jenggot panjang itu melonjak bangun terus mencekal si kulengan kanan tingling. Tetapi tingling cepat gerakan tangan kiri menyerahkan sebutir pil kepada Kim Lo Ji, Paman, peganglah baik. Kalau dia membunuh aku, cepat hancurkan pil itu, Kim Lo Ji terpisah jauh dari tempat orang tua jenggot panjang itu. Tak mungkin diraihnya. Maka orang tua jenggot panjang itu pun tak dapat berbuat apa kecuali banting kakinya ke tanah. Secepat pula tingling pun mengangkat tangan kirinya lagi dan berseru, Sudah, jangan coba mempunyai pikiran untuk mengkhianati janji, lekas yang kau telah pil penawar ini. Apabila terlambat, racun dalam tubuhmu tentu akan bekerja. Orang tua jenggot panjang itu terpaksa menyambuti lalu berseru dingin, lekas yang kau putar tubuh. Aku segera akan menutup kelima urat nadimu, sambil berputar tubuh. Tingling tertawa, aku masih menyimpan sepuluh butir pil dan pamanku itu sebutir. Apabila engkau tak dapat membunuh kami dengan serempak, jangan harap engkau pun jangan harap hidup, hektometer, jangankan kalian berdua sekalipun sepuluh orang pun tetap tak semibabat ditukar dengan jiwaku, dengus orang tua jenggot panjang itu, seraya mulai menutup jalan darah tubuh nona itu. Setiap kali menerima tutukan, Tingling tentu merasa tubuhnya gemetar. Dan setelah ditutup beberapa tempat, ia rasakan dirinya sakit sekali hampir tak kuat ia menderitanya. Setelah selesai, orang tua jenggot panjang itu lalu menghampiri Kim Loji. Hai, setelah tubuhku merjadi mati separoh begini, bagaimana aku masih dapat bergerak? Tanya Tingling sebentar lagi, rasa sakit itu tentu akan hilang dan dalam 12 jam kemudian, engkau pun sudah dapat bergerak dengan leluasa lagi, sahut orang tua jenggot panjang. Kim Loji segera berputar diri, siap merunerima tutukan si orang tua jenggot panjang. Tetapi rupanya orang tua itu masih meragu tiba-tiba ia melangkah dua tindak dan menyambar tangan orang tua alis panjang. Lepaskan cepat Tingling berteriak, dalam perjanjian dia tak termasuk. Apabila engkau berani mengganggunya, pil penawar tentu akan kuhancurkan semua, agar engkau jangan hidup walaupun sudah tua tetapi rupanya orang tu jenggot panjang itu masih amat sayang kepada jiwanya. Mendengar peringatan Tingling, ia pun hentikan gerakannya. Orang tua alis panjang saat itu tengah mengobati kera bulu emas yang terluka. Sama sekali ia tak menyadari akan ancaman orang tua jenggot panjang tadi. Sambil menyalurkan tenaga dalam, Tingling pun menelan lagi dua butir pil racun. Dan ternyata semangatnya pun bertambah baik sekali. Katanya sesaat kemudian, kalau terus-menerus berada di sini kurang baik. Lebih baik kita lanjutkan perjalanan lagi, Nona itu meminta orang tua jenggot panjang untuk menunjukkan jalan walaupun Nona itu paling muda usianya tetapi dia memang cerdas sekali. Selama dalam pembicaraan makin menonjolah sifat kepemimpinannya. Demikian mereka segera berjalan lagi. Kurang lebih sepuluh tombak, mereka belum bertemu dengan simpang jalan. Sedang orang tua jenggot panjang itu makin lama makin pesat jalannya. Berhenti tiba-tiba Tingling membentak. Jangan lanjutkan perjalanan lagi. Orang tua jenggot panjang berpaling, tertawa dingin. Mengapa terowongan ini merupakan jalan saluran air? Melintasi terowongan ini tentu kita akan berada di luar makam. Orang tua jenggot panjang itu tertawa keras. Hektometer, karena mendongkol menerima perintahmu, maka aku berjalan asal berjalan saja, tak peduli melintasi jalanan air atau kering sahutnya. Tingling pun balas mendengus. Hektometer, apapun yang akan terjadi, tetapi aku sudah berbulat tekat untuk mati di sini. Oh, rupanya engkau mempunyai kesadaran yang tinggi, seru orang tua jenggot panjang itu. Dalam 12 jam, sebaiknya janganlah engkau mempunyai hati yang jahat. Setelah 12 jam dan makan obat penawar, barulah boleh engkau mengandung pikiran jahat lagi. Tingling memberi peringatan. Orang tua jenggot panjang membuka mulut tetapi tak jadi bicara. Tingling suruh dia mengetuk dinding karang untuk mencari tahu apakah di sebelah dinding itu terdapat ruangannya. Dan orang tua jenggot panjang itu pun menurut Tung, terdengar bunyi mendengung ketika tangannya memukul dinding. Ditilik dari kemandang suaranya, di sebelah dinding ini tentu terdapat terowongan atau ruang kosong. Usahakanlah supaya dapat membobol dinding itu kata Tingling pula. Orang tua jenggot panjang kali ini marah, dinding karang begini keras, bagaimana dapat kubobolkan dengan pukulan tangan kosong hektometer, itu urusanmu, Tingling mendingus pula. Aku hanya hidup sampai 12 jam saja. Lebih lekas mati dari 12 jam, bukan apa bagiku. Tiba-tiba orang tua jenggot panjang itu mundur dua langkah dan mengeluarkan sebuah palu besi. Serunya dengan ada dingin, hektometer, untung engkau bertemu dengan seorang tua yang teliti seperti aku. Kalau tidak, jangan harap engkau mampu mendapatkan lubang pada dinding karang ini. Sebenarnya Tingling tak tahu kalau orang tua jenggot panjang itu membekal senjata. Tetapi karena melihat orang tua itu memiliki tenaga pukulan yang hebat, maka ia menekannya supaya mengeluarkan senjatanya. Tertawalah nona itu kegirangan, bagus, lociampu benar orang yang cerdas sekali. Sebelumnya sudah mempersiapkan alat yang penting bum, orang tua jenggot panjang itu pun mulai menghantam. Segumpal karang pun berhamburan ke tanah. Ya, sebagai ganti untuk menumpahkan kemengkalan hatiku karena engkau berani memberi perintah kepadaku, gumam orang tua jenggot panjang. Sepandai-pandai tupai metompat, sesekali akan terpeleset juga. Soal itu memang lumrah terjadi, harap jangan dipikirkan, kata Tingling, menghiburnya. Rupanya gembira juga orang tua itu mendengar kata Tingling, tak hentinya ia menghantam-menghantam dinding terowongan itu. Tak berapa lama, terbukalah sebuah lubang seluas setengah meter. Secercah sinar terang, berhamburan memancar dari ruang sebelah. Tingling cepat menghampiri dan melongok. Ih, bangunan makam ini memang istimewa sekali, tiba-tiba ia hentikan katanya, terus menyusup ke dalam lubang. Melihat itu Kim Lo Ji terus cepat menyusul tetapi baru tiba di mulut lubang, pingangnya sudah dicengkeram orang tua jenggot panjang. Hektometer, kalau sayang jiwamu, lekas berikan obat penawar itu kepadaku serunya pelahan. Kim Lo Ji batuk, sahutnya, asal aku menjerit, nona itu tentu segera meremas hucur persediaan pil penawar yang ada padanya. Engkau memang sakti tetapi tak mungkin engkau dapat merampas persediaan pil penawar itu dalam waktu sekejap mata, orang tua jenggot panjang mendengus dan lepaskan cengkeramannya. Kim Lo Ji pun menyisi ke samping dan mempersilahkan orang tua itu masuk dulu. Dengan geram ia memandang Kim Lo Ji, hantamkan palunya sekali lagi pada dinding, kemudian baru menyusup masuk. Kiranya karena tubuhnya yang tinggi besar, ia perlu harus membesarkan lubang itu baru dapat masuk. Kim Lo Ji dan orang tua alis panjang serta kerabulu emas pun segera menyusul mereka. Ternyata ruang di sebelah merupakan sebuah kamar rahasia yang amat luas. Cukup dibangun menjadi lima buah kamar. Empat keliling dinding nfa, terdapat empat buah mutiara sebesar buah kelengkeng yang memancarkan sinar kemi lau. Pada puncak ruangan, digantung sebuah lampu lentera kaca. Lampu kaca itu tetap menyalah sehingga keempat mutiara itu pun memantulkan sinarnya yang terang. Tingling berdiri di sebuah dinding, sedang mengamat-amati sebuah lukisan yang terdapat pada dinding itu. Sedang otang tua jenggot panjang berdiri satu meter di belakangnya. Kim Lo Ji terkejut dan gelisah, Wah nona itu memang kurang pengalaman. Dalam keadaan yang diselubungi bahaya maut, ia masih menipunyai selera untuk melihat gambar. Lukisan pada dinding itu merupakan sebuah taman makam yang penuh dengan guratan malang melintang. Lukisan itu mirip dengan peta dari makam di situ. Tiba-tiba nona itu mengguman seorang diri, aneh sungguh aneh rupanya orang tua jenggot panjang tertarik. Ia segera maju menghampiri. Tetapi Kim Lo Ji yang makin ketakutan segera berteriak, nona ting-tingling berpaling dan menghampiri Kim Lo Ji, katanya, ruang ini terlalu mewah untuk di sebuah makam. Kalau kotok lojain pendiri makam ini dapat menyembunyikan mustika tenggoret kemala dan kupu emas serta harta karun ke dalam makam ini, sudah tentu dia mampu juga menghias ruangan ini sedemikian mewahnya, apakah minyak dalam lampu kaca itu juga dapat bertahan sampai ratusan tahun kata ting-ting seraya memandang ke arah lampu itu. Kim Lo Ji terbeliak tak dapat menjawab. Tetapi lentera kaca dan semfah hiasan mewah dalam ruang ini masih belum lafak dikata aneh. Yang anehnya lah keadaan ruang ini, mengapa begini bersih sekali seperti iya tiap kali ada orang yang membersihkannya kembali Kim Lo Ji terbelalak. Ia segera mengeluarkan pandang ke segenap ujung ruang itu. Ah, memang benar. Dari meja yang terbuat dari batu pualam, piring dan cawan emas sampai pada alat makain yang terbuat daripada perak, memang tampak amat bersih semua. Ah, tiba-tiba Ting Ling menghela nafas, mungkin makam tua ini hanya suatu tempat persembunyian untuk mengangkuti harta karun dan pusaka yaak tak ternilai harganya Kim Lo Ji dan orang tua jenggot panjang terkesiap mendengar ucapan nona itu. Serempak mereka berseru, mengapa sambil membersih rambutnya yang kusut, nona itu lalu pelahan-lahan duduk di samping sebuah dingklik dan memandang kepada kedua orang itu, katanya tertawa, rasanya kalian berdua ini bukan muda lagi, tahun ini umurku sudah 82, kata orang tua jenggot panjang. Aku lima puluhan tahun, kata Kim Lo Ji. Sudahlah, percuma saja kalian mempunyai umur begitu banyak, Ting Ling tertawa rawan, andai aku dilahirkan lebih pagi 30 tahun, tak mungkin kubiarkan rahasia makam itu tersiar ke dunia persilatan. Hektometer, hampir setengah hari mengomong, aku tak mengerti maksudmu, dengus orang tua jenggot panjang. Ting Ling tertawa mengikik, kalau begitu mendengar engkau terus mengerti, tentu tak mungkin engkau dapat kurubuhkan dengan obat dius, engkau menertawakan apa orang tua jenggot panjang marah, karena telah menggunakan banyak tenaga untuk bertempur sehingga metu dan teling aku kabur maka baru aku dapat engkau rubuhkan. Merubuhkan orang yang sudah menderita, mengapa engkau masih menepuk dada berbangga diri aku menertawakan kalian beberapa orang tua yang tak berberguna. Pikiran limbung, hati kosong sehingga mudah termakan desas-desus beracun di dunia persilatan, setan, engkau berani mengatakan aku goblok, teriak orang tua jenggot panjang dengan marah. Tetapi Ting Ling tetap tertawa hambar, kalau aku dapat menerangkan kegoblokanmu, maukah engkau menampar mukamu sendiri di hadapanku kalau memang engkau dapat menunjukkan bukti yang tak dapat ku bantah, mengapa aku tak mau melakukan hal itu engkau sudah berumur 82 tahun tetapi pernahkah engkau bertemu dengan kotok lojain pendiri makam ini? Tanya Ting Ling. Setiap orang persilatan tentu tahu hal itu, perlu apa aku harus melihatnya sendiri tenggoret kemala dan kupu emas, setasang mustika dalam dunia persilatan yang jarang terdapat di dunia. Tetapi siapakah yang pernah melihat kedua benda itu? Rasanya mereka itu hanya mendengar cerita dari mulut ke mulut saja. Orang tua jenggot panjang tercengang, ujarnya, walaupun tak pernah melihat sendiri, tetapi aku pernah mendengar sendiri tentang kedua mustika itu, ho, itulah, seru Ting Ling, seorang yang cerdik luar biasa, telah menggubah dongeng tentang kedua benda mustika tenggoret kemala dan kupu emas itu lalu diceritakan kepada orang. Dan dalam waktu yang singkat dunia persilatan telah dilanda cerita itu, dengan menggunakan pengaruh cerita tentang kedua mustika itu, dia lalu menbangun makam ini, orang tua jenggot panjang tertegun tiba-tiba ia mengayunkan tangan kanan dan plak, menampar mukanya sendiri. Tak peduli apakah urayanmu itu benar atau tidak, tetapi apa yang engkau katakan itu memang baru pertama kali ini aku mendengar, serunya. Ting Ling tertawa hambar, aku pun mendengar juga tentang cerita tenggoret kemala dan kupu emas itu dua buah mustika yang hebat sekali daya gunanya. Katanya, tenggoret kemala itu luar biasa racunnya, tiada yang dapat menandingi. Sedangkan kupu emas itu merupakan benda mustika yang mampu menghidupkan orang mati. Dirangkainya cerita itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan bahwa dengan mendapatkan tenggoret kemala, orang tentu dapat menguasai dunia persilatan apabila mendapatkan kupu emas tentu dapat menundukan tenggoret kemala. Apabila dipikir dengan teliti, cerita itu sebenarnya lemah dan terlalu berlebih-lebihan. Coba siapa yang dapat menjawab pertanyaanku ini? Dikatakan mustika tenggoret kemala itu luar biasa racunnya, tetapi siapakah di antara orang persilatan yang pernah mendengar seorang jago persilatan yang terbunuh dengan tenggoret kemala itu? Lalu dikatakan pula bahwa kupu emas mustika mujijat untuk menawarkan racun. Tetapi siapakah yang pernah ditolong jiwanya hal itu aku hanya mendengar dari cerita orang saja, kata orang tua jenggot panjang. Mengatakan bagaimana tanya Tingling. Bahwa dia pernah melihat sendiri kehebatan racun dari tenggoret kemala itu, begitu dimasukkan dalam air, air pun berubah biru warnanya. Diletakkan di tanah, rumput tentu segera kering dan segala serangga kecil seperti semut dan lain tentu mati seketika, dan mustika kupu emas itu? Apakah dapat menghidupkan lagi rumput yang sudah kering dan semut yang sudah mati itu entah, aku tak mendengar bangsa serangga yang sudah mati itu dapat hidup kembali, kata orang tua jenggot panjang. Hanya rumput yang kering itu begitu tersentuh kupu emas, memang dapat hidup lagi, Tingling tersenyum, sudah berapa tahun lamanya kawannya itu yang meninggal orang tua jenggot panjang merenung sejenak, menjawab, 10 tahun lebih 3 bulan. Bukankah setelah memberitahukun tentang kedua benda mustika itu dia terus meninggal ya, kalau tak salah, lewat sebulan setelah dia bercerita tentang kedua mustika itu, dia pun terus meninggal, mungkin orang yang pernah melihat kedua semua sudah meninggal dunia, rupanya ada sesuatu yang menyadarkan pikiran orang tua jenggot panjang itu. Ia merenung. Menghelah nafas, Tingling pun melanjutkan pula, orang yang melihat kedua benda mustika itu, dalam waktu yang singkat telah meninggal. Dengan begitu kedua benda itu merupakan suatu cerita yang misterius. Tak seorang pun yang dapat membuktikan kebenarannya dan jadilah tenggoret kemala dan kupu emas itu suatu dongengan yang hebat di dunia, nona itu alihkan pandang matanya ke arah lukisan di dinding dan bar kata pula, kecuali keadaan kamar yang begini bersih, pun lukisan di dinding itu memang mencurigakan sekali, Kim Loji dan orang tua jenggot panjang segera berpaling memandang ke arah lukisan di dinding. Tetapi mereka tak tahu rahasianya. Apakah kalian melihat sesuatu yang mencurigakan, tanya Tingling. Lim Loji dan orang tua jenggot panjang saling berpandangan dan mengangkat bahu. Harap kalian perhatikan, adakah tinta hitam pada lukisan itu benar telah bertus ratus tahun umurnya, tanya Tingling pula. Hai, benar, tiba-tiba Kim Loji menekpuk pahanya yang tinggal satu, dunia persilatan menyohorkan kedua gadis lembah raja setan itu luar biasa cerdiknya. Hari ini setelah bertemu, memang baru dapat kubuktikan kebenarannya ah, janganlah lociampu keliwat menyanjung begitu, Tingling menghela nafas. Kita sudah menjadi seperti ikan yang masuk jaring. Barang siapa masuk ke dalam makam ini jangan menaruh harapan untuk dapat keluar dengan selamat. Sambut Kim Loji, walaupun bukan kotok Lojin, tetapi karena dapat mengelabui seluruh kaum persilatan, orang itu memang patut kita temui soal itu aku belum dapat memecahkan. Sudilah kiranya lociampu memberi petunjuk, kata Tingling. Ah, jangan memuji aku, kata Kim Loji, aku tak tahu dengan tujuan apa orang itu telah menggunakan seluruh pikiran dan seluruh harta bendanya untuk membangun makam ini, jawab Tingling. Untuk memikat perhatian seluruh kaum persilatan masuk ke dalam malam ini maka dia telah menyiarkan cerita tentang tenggoret kemala dan kupu emas. Rupanya tujuannya telah tercapai. Kecerdasan orang itu memang hebat sekali. Estetete, ada orang, tiba-tiba orang tua jatenggot panjang menukas omongan si Nona. Sesosok tubuh melesat ke dalam ruangan dan begitu tegak di tanah, sambil lintangkan kedua tangan untuk melindungi dada. Orang itu berseru, Nona Ting, Tingling mendengus, Hektometer, apakah engkau kira aku sudah mati habis berkara ia berpaling ke arah Kim Loji, Lociampual, sebaiknya didayakan untuk menutup dinding yang bobol itu agar sinarnya jangan memancar keluar dan menarik perhatian orang. Kim Loji mengangkat sebuah dingklik lalu ditutupkan pada benjolan lubang. Lociampual, yang datang ini adalah Chagiyok, putra dari Marga Chadiitpak. Keluarga Chatermasyur dengan pukulan Penpol Sinkun. Tentulah Lociampual kenal, bukan kata Tingling memperkenalkan pendatang itu. Anak muda dari angkatan sekarang, Banfak yang tak ku kenal, sahut orang tua jatenggot panjang. Chasawpohcu ini telah mendapatkan pelajaran ilmu pukulan sakti itu dari keluarganya. Silahkan engkau mencobanya sampai sepuluh jurus saja, tiba-tiba Tingling berkata pula. Melihat orang tua jatenggot panjang itu bertubuh tinggi kekar, wajah merah kan kening menonjol tinggi, tahulah Chagok bahwa orang tua itu tentu seorang jago yang tinggi ilmu luekangnya. Buru ia berseru, ah, no nothing, mengapa begitu tetapi belum sempat ia berkata, orang tua jatenggot panjang itu pun sudah lepaskan hantaman kepadanya, dalam keadaan terpaksa, Chagok pun segera menangkis dengan jurus Tian Chuto Ta atau Tiang Langit menyangah pagoda. Tangannya menyelinap ke samping untuk mencengkeram pergelangan tangan orang tua jatenggot panjang itu. Orang tua jatenggot panjang mendengus tiba-tiba ia merobah gerakannya. Sepasang tangannya serempak menghantam, sekaligus masing melancarkan lima buah pukulan. Gerakannya cepat sekali dan tenaga pun sekeras palu besi. Karena dihambur oleh sepasang tangan besi, terpaksa Chagok mundur lima langkah. Setelah melancarkan lima buah serangan, Orang tua jatenggot panjang itu pun hentikan serangannya dan menyurut kembali ke tempatnya. Semula seraya berkata, Dalam seratus jurus, aku tentu dapat mengambil jiwanya. Ting Ling hanya tertawa lalu berpaling kepada orang tua alis panjang. Lociampual, kalau suruh kerap peliharaanmu yang menyerangnya entah harus menggunakan berapa jurus. Selamanya sejak masuk ke dalam ruang rahasia itu orang tua alis panjang selalu duduk bersama kera bulu emas. Ia pejamkan matu menyalurkan tenaga dan tak menghiraukan pembicaraan mereka. Begitu mendengar pertanyaan Ting Ling, baru ia membuka matu dan memandang Chagok. Serunya, oh, orang itu walaupun usianya muda tetapi ilmu silatnya amat sakti, kata Ting Ling. Orang tua alis panjang tertawa dingin lalu menepuk bunggung kera bulu emas. Saat itu Chagok masih terengah-engah karena habis menyambat sepuluh buah pukulan orang tua jenggot panjang. Mendengar Ting Ling hendak menyuruh orang menyerangnya lagi, buru ia berseru, Nona Ting, aku hendak memberi tahu suatu hal kepadamu, nanti saja kita bicara sahut Ting Ling. Chagok pun tak dapat bicara karena saat itu kera bulu emas pun sudah menyerangnya. Ia pun cepat melepaskan sebuah pukulan pek poh sin kun atau pukulan sakti jarak seratus langkah, sembari menghindar ke samping dan menyambar sebuah poci dari perat. Menerima pukulan pek poh sin kun, gemetarlah tubuh kera itu tetapi karena kulitnya tebal sekali, ia tak sampai terluka. Setelah berhenti sejenak ia pun menyerang lagi. Chagok kerahkan tenaga dalam, mengangkat poci perak dan berseru nyaring, Nona Ting, kalau engkau tak mau mencegah binatang itu, jangan sesalkan aku kalau kulukainya Ting Ling hanya tertawa dingin, kalau engkau membunuhnya masakan yang punya akan tinggal diam mendengar itu Chagok terbeliat. Tetapi belum sempat ia menjawab, kerah bulu emas itu pun sudah menyerangnya lagi. Cepat ia menghindar lalu hantamkan poci perak itu. Chagok dapat menangkap peringatan Ting Ling. Dia tak mau menggunakan seluruh tenaganya karena khawatir akan membinasakan kerah itu. Suatu hal yang tentu dapat menimbulkan kemarahan pemiliknya. Dengan pertimbangan itu, ia hanya menggunakan lima bagian tenaganya saja. Kerah menangkis dan poci perak itu pun terlempar ke samping, lalu ulurkan tangannya hendak mencengkeram dada Chagok. Pemuda itu terkejut. Cepat ia mengempos nafas dan menyurutkan dada untuk menghindari cakar kerah yang runcing. Setelah itu ia balas menabas. Dia bergerak cepat sekali sehingga kerah itu tak sempat menghindar. Lengannya pun kena tertabas tangan Chagok. Tetapi langkah kejut pemuda itu ketika tangannya serasa membentur keping baja yang keras sekali. Bahkan lengan binatang itu pun mempunyai daya membal sehingga membuat Chagok terpental mundur selangkah. Dan serempak itu, tangan kiri binatang itu pun sudah merangsangnya lagi. Untunglah Chagok sudah banyak pengalaman dalam pertempuran. Tahu kulit kerah itu kebal, ia menggunakan tenaga membal dari pukulannya tadi untuk loncat berjumpalitan ke belakang dan melayang turun ke atas meja. Tetapi kerah itu tajam sekali nalurinya. Segera cakarnya digerak-gerakan untuk menyambar-nyambar. Kursi dan meja pun berhamburan tumpah ruah. Chagok mengambil keuntungan dari alat perabot dalam ruang itu untuk melindungi diri. Ia melontarkan apa saja yang dapat diraihnya dan setempo ia pun mencuri kesempatan untuk balas menghantam. Tetapi kerah bulu emas itu tebal sekali kulitnya. Walaupun menderita beberapa kali pukulan ia tetap tak apa. Sedangkan tangannya, luar biasa kuatnya. Setiap tambarannya tentu menimbulkan desi rangin yang menderu-deru. Chagok yang mengetahui tak berguna adu kekuatan terpaksa harus main menghindar. Dengan demikian tampaklah ia terdesak oleh kerah itu. Melihat Chagok pontang-panting tak keruan. Tingling pun tertawa mengikik. Seberapa saat kemudian ia berseru kepada orang tua alis panjang, Lociampual, harap hentikan kerah itu sejenak berbatuk-batuk, orang tua alis panjang itu lalu bertepuk tangan dan mulutnya bercuit-cuit, lalu membentak tiba-tiba kerah bulu emas yang tengah menyerang Chagok itu pun segera berputar tubuh dan dengan bergoyang gontai menghampiri tuannya. Dengan napas terengah-engah, Chagok pun berseru, Nona Ting titik. Mengapa tanya Tingling hambar? Sekarang engkau boleh bilang, melihat sikap Tingling yang seolah-olah memberi perintah kepada orang tua itu, diam-diam Chagok heran juga. Pikirnya, bagaimana mungkin orang tua jenggot panjang dan orang tua alis panjang begitu menurut perintah Nona itu, namun ia tak berani menanyakan hal itu dan melainkan tertawa, Nona Ting, apakah Nona berjumpa dengan ayahku Hektometer? Tidak ada omongan engkau cari bahan mengomong, ya, memang berjumpa tapi mungkin saat ini dia sudah mati, Chagok tertegun, apakah Nona bergurau siapa yang akan bergurau dengan engkau? Itu memang sungguh suatu kenyataan. Dia telah didesak matian oleh Honping. Nah, coba engkau pikir, apakah dia masih dapat hidup mendengar ayahnya bertempur dengan Honping? Hati Chagok malah lega, ia tertawa, sekalipun kepandayan Honping itu tinggi tetapi jika dapat mengalahkan ayah, itu sungguh tak mungkin bagaimana kepandayan ayahmu kalau dibanding dengan Ihtian Heng Tanya Ting Ling pula. Kalau dinilai dari ilmu silatnya, mereka seimbang. Tetapi kecerdikan Ihtian Heng memang jauh di atas ayah, beberapa hari yang lalu, Honping telah mengunjukkan ilmu permainan pedang yang luar biasa mengejutkan seluruh tokoh dalam gelangang pertempuran besar. Rupanya Engkau sendiri juga melihatnya, masakan sudah lupa. Sedang Ihtian Heng saja harus tunduk dan kagum masakan ayahmu Chagok tertegun diam. Apa yang dikatakan Nona itu memang benar. Tetapi ia tahu bahwa tenaga dalam ayahnya tinggi sekali. Sedang ilmu pukulan Pek Pofasin Kun dari Mergaca, hebat bukan main. Sekalipun tak dapat menang dari Ihtian Heng tetapi pun dapat melindungi diri. Chagok seorang pemuda yang licin. Melihat gelagat ia tak mau berbantah lagi dengan Nona itu. Kutahu hatimu tentu masih belum puas, Ting Ling tertawa, tetapi jangan lupa bahwa Honping itu pun masih mempunyai pedang pusaka pemutus asmara, Chagok tertawa hambar, saat ini dalam makam tua di sini penuh dengan alat pekakas yang berbahaya. Betapapun erat hubungan orang hingga seperti ayah dan anak, tetapi juga tak dapat saling memberi bantuan. Ting Ling tertawa, Ih, engkau dapat memikir terang juga sejenak mengeliar kau pandang mata. Nona itu pun melanjutkan pula, mengapa engkau hanya seorang diri saja? Di mana Ih, Tian Heng? Beritahu terus terang, aku pun akan memberitahu kepadamu tentang keadaan ayahmu yang sebenarnya sejak engkau melarikan diri, Ih, Tian Heng marah sekali. Dua orang anak buahnya dihantam mati lalu menyuruh seluruh orangnya mencarimu kesegena penjuru. Bermula aku bersama ayahku tetapi di tengah jalan bertemu dengan ketua lembah seribu racun. Ayah dan ketua lembah seribu racun saling berhantam. Aku pun juga berbaku bantam sampai tiga jurus dengan pengikut ketua lembah seribu racun tak perlu ku tanya, tentu engkau lah yang kalah, kata Ting Ling. Tiga jurus, belum ada yang kalah dan menang. Tetapi perkelahian I.I.U. telah menyebabkan aku terpisah dengan ayah. Aku tersesat jalan dan membelok kemari sehingga tanpa sengaja bertemu dengan Nona, Ting Ling mencibirkan bibir, mengapa engkau tak mengakui kalau engkau kalah dan dikejar musuh sehingga menyusup kemari. Silahkan saja Nona mengatakan bagaimana. Aku tak memasukkan dalam hati. Tetapi ku minta Nona suka memberitahu di mana beratnya ayahku itu. Ya, baiklah, kata Ting Ling. Dengan terus terang ku beritahu bahwa aku benar tak pernah melihatnya, apakah umongan Nona tadi hanya isapan jempol belaka Cagiyok menegas. Siapa bilang isapan jempol kata Ting Ling, yang jelas Haunting tidak memburu ayahmu, lalu siapa N.I.U. Bun Giau serupa dengan ayahmu, keduanya golongan macan hitam, Cagiyok tertawa, harap Nona jangan lupa. Ayahmu dan ayahku itu tokoh termasyur di Duma Persilatan. Nama dari lembah Raja Setan sesungguhnya tak di bawah Margacha, tiba-tiba Ting Ling berpaling ke arah orang tua Jenggot Panjang dan berseru, maju dan serang dia sampai tiga jurus. Tanpa bicara apa, orang tua Jenggot Panjang itu terus maju menyerang Cagiyok sampai tiga jurus. Hebatnya bukan main sehingga Cagiyok sampai mundur enam langkah. Darah dalam tubuhnya bergolak keras, metu berkunang-kunang. Untung setelah tiga jurus, orang tua Jenggot Panjang itu pun hentikan serangannya dan mundur kembali ke tempatnya semula. Cagiyok menghela nafas panjang, memandang Ting Ling dan berkata, orang tua ini hebat sekali pukulannya, Ting Ling hanya tertawa hambar, kalau engkau bicara tak keruan, tentu akanku suruh dia membunuhmu, ya, dia memang mampu, nah, kalau engkau sudah tahu, baiklah, kata Ting Ling, engkau jawablah beberapa pertanyaanku tetapi harus mengatakan sejujurnya. Nanti tentu ku bebaskan, seorang lelaki dapat bersikap keras, pun dapat lunak. Silahkan engkau bertanya, engkau memang pandai merangkai kata dan mengambil muka orang, kata Ting Ling, dan pandai berbohong. Tetapi engkau harus mengerti, bahwa justru aku ini paling dapat meneliti kebohongan orang. Tiap patah kata engkau berkata bohong, tentu akanku potong jari tanganmu. Jangan khawatir, kata Cagiyok, orang yang berada dalam makam tua ini memang tipis harapannya dapat keluar lagi dengan selamat. Di sini memang merupakan gelanggang perebutan jiwa dengan menggunakan ilmu kepandayan. Kalau aku tak ingin cepat mati lebih dulu, tentu takkan membohongi engkau. Hektometer tak kira kalau engkau masih bersikap begitu perwira, kata Ting Ling. Tiba-tiba nona itu kerutkan wajah dan melanjutkan berkata, Ihtian Heng, ayahmu dan Nyeo Bun Giau, dengan tujuan apa menyebarkan surat kepada tokoh persilatan, mengundang mereka datang ke makam tua sini. Bagaimana engkau tahu kalau ayah dan Ihtian Heng mengundang mereka? Cagiyok balas dapat tanya. Hektometer, dengan menerkah saja tentu sudah dapat menerkah tepat, benar, engkau memang menerkah tepat, kata Cagiyok, Elhatian Heng hendak meminjam malat rahasia dalam makam ini untuk membinasakan seluruh tokoh persilatan ya, hei itu memang aku sudah tahu, kata Ting Ling, yang kutanyakan kepadamu yalah tentang rencananya, pada setiap pintu terowongan, ia selalu menyuruh seorang anak buah yang mahir menggunakan senjata rahasia beracun untuk menjaga. Tak peduli siapa saja yang masuk pintu terowongan, tentu akan dihantam dengan senjata rahasia beracun. Alat rahasia yang sudah hebat di tangan dengan seorang penjaga yang berilmu tinggi, benar merupakan pintu maut bagi setiap orang persilatan yang melalui pintu itu. Betapapun tingginya kepandayan orang itu, rencananya itu memang bagus. Sayang dalam dunia masih banyak orang yang lebih cerdas dari dia, Dengus Ting Ling. Benar, sahut Cagiyok, aku sendiri memang tak percaya bahwa di dunia ini terdapat orang yang paling uamer satu. Karena setiap orang itu mempunyai bakat dan kecerdasan sendiri, pandanganku justru berlainan dengan engkau, kata Ting Ling. Aku ingin mendengar alasan nona ilmu kepandayan yang dicapai orang dengan bakat kecerdasan memang mempunyai hubungan. Maka sejak dahulu sampai sekarang, belum pernah terdapat orang yang tidak cerdas dapat memiliki kepandayan yang tinggi, saat itu Cagiyok tak mau adu lidah dengan Ting Ling. Maka ia hanya tertawa saja, mungkin pendapat ia lebih benar, Hektometer, memang sehenarnya aku harus dapat melebih engkau. Dengus Ting Ling tiba-tiba terdengar suara nyaring, Giyok Ji. Giyok Ji, Cagiyok terkejut. Giyok Ji artinya anak Giyok, ialah panggilan yang biasa dilakukan ayahnya kepadanya. Segera ia mengempos semangat dan berserunya riuk, Yah, apakah engkau wut? Ia pun segera lepaskan pukulan Pek Poh Sin Kun ke arah Kim Lo Ji. Baru saja Kim Lo Ji menambal bobolan dinding atau begitu mendengar deru angin pukulan terpaksa cepat ia menyingkir ke samping. Habis memukul, Cagiyok pun segera loncat ke tempat bobolan dinding dan terus menghantam penutupnya. Berak, penyumbat dinding itu pun berantakan. Lekas bunuh dia, makin cepat makin baik segera Ting Ling memberi perintah kepada orang tua jenggot panjang. Tetapi orang tua jenggot panjang itu kerutkan dahi seolah-olah segan melakukan perintah Ting Ling. Tetapi sesaat kemudian akhirnya ia melesat mengejar Cagiyok. Setelah menyingkir ke samping, Kim Lo Ji terus membabat dengan golok. Tetapi saat itu Cagiyok yang sudah melayang di tanah, segera berputar tubuh, menghindari tabasan golok lalu menghantam sekuat-kuatnya kepada orang tua jenggot panjang. Orang tua jenggot panjang menangkis. Tetapi walaupun dapat menahan pukulan pepoh sin kunnamuata urung terpental juga di ketanah. Tiba-tiba sesosok tubuh melesat masuk ke dalam lubang itu dan terus menghantam Kim Lo Ji. Cepat sekali orang itu bergerak sehingga tahu Kim Lo Ji sudah direbut goloknya. Dan secepat itu pula pendatang itu pun sudah menghadang di muka Cagiyok, memutar golok menyerauk orang tua jenggot panjang yang mendesak Cagiyok. Tingling cepat mendekat orang tua alis panjang dan membisikinya, Lo Jiampua, harap lekas suruh kerabulu emas turun tangan orang tua alis panjang itu tertawa gelap, jangan khawatir nak, sekalipun pendatang itu sakti sekali tetapi aku tentu mempunyai daya untuk menghadapinya, bukankah engkau tak mengerti ilmu silat? Tanya Tingling heran. Jawab orang tua alis panjang, apakah membunuh orang itu harus menggunakan ilmu silat saja asal engkau dapat membuatnya dekat kepadaku dalam jarak tiga langkah, aku tentu dapat menguasainya, saat itu pendatang tak dihentikan serangannya dan berpaling kepada Cagiyok, nak, apakah engkau terluka tidak? Sahut Cagiyok. Kemudian ia menunjuk pada orang tua jenggot panjang, orang itu sakti sekali, kalau menghadapinya harap ayah hati, sejenak memandang kepada orang tua jenggot panjang, ayah Cagiyok, berseru, Hai, apakah saudara bukan saudara Teng Ban Lisi? Pukulan besi itu orang tua jenggot panjang tertawa, ah, kiranya saudara Cagiyok masih ingat kepadaku, ai, jenggot saudara Teng yang indah itu sungguh tiada keduanya dalam dunia. Karena memandang jenggot itulah maka aku terhindar akan saudara Teng. Teringat ketika pertemuan di Gunung Hengsan kita saling menuturkan pengalaman masing, sambil menjuntaikan jenggotnya yang bodol, orang si Teng itu-itu tertawa, ah, jenggot itu sekarang sudah habis, ah saudara Teng masih tetap sama dengan dahulu, kata Cacu lalu berpaling ke arah Cagiyok, inilah Teng Supeh, dengan sepasang pukulan besi dia pernah mengaduk daerah Kuan Gwa dan tokoh persilatan berbagai aliran. Hayo, lekas engkau memberi hormat kepadanya, Cagiyok pun segera melakukan perintah ayah. Tersipu-sipu ia memberi hormat, harap Teng Lociampu suka memberi maaf, Teng Banli tertawa, hari mau pasti takkan beranak anjing. Kepandaian Hyantit, sungguh membuat aku kagum sekali, Cagiyok hanya tersenyum, ah, harap Teng Supeh jangan keliwat memuji. Kalau Supeh tak bermurah hati aku tentu sudah terluka, Cacu Jing cepat dapat mengetahui suasana dalam ruang itu. Dihatnya orang tua alis panjang itu duduk meramkan mata, sikapnya membuat orang sukar menduga betapakah ilmu kepandaian orang itu dianggian Cacu Jing heran mengapa Teng Banli mau menerima perintah Ting Ling. Namun sebagai seorang tak mau cepat membuka rahasia orang sebelum tahu duduk persoalannya yang jelas. Sambil memberi salam kepada Ting Ling, ia berseru, ah, kepandaian Hyantit Li sungguh membuat kita orang tua ini kagum dan malu hati, selama Cacu Jing hercakap-cakap dengan Teng Banli tadi, diam-diam Ting Ling sudah memperhitungkan kekuatan kedua belah pigak. Walaupun sakti tetapi Teng Banli itu ternyata bersahabat baik dengan Cacu Jing. Sedang walaupun orang tua alis panjang itu manhir dalam ilmu racun tetapi dia tak mengerti ilmu silat. Kalau sungguh terjadi pertempuran, tentu tak berguna. Sedang ia sendiri bersama Kim Lo Ji tetap bukan tandingan Cacu Jing. Dan apabila ia mendesak pada Teng Banha untuk bertindak kemungkinan orang tua jenggot panjang itu tentu akan dekat menentangnya. Sekalipun masih muda tetapi Ting Ling memang luar biasa cerdasnya. Dalam menghadapi kesulitan yang bagaimanapun sukarnya ia tetapi berlaku tenang. Terima kasih Paman Cha, serunya tersenyum berkata pula Cucing, sejak masuk ke dalam makam ini, ikhtian Heng semakin gila. Bukan saja mempunyai rencana hendak menumpah seluruh kaum persilatan, pun N.I.O. Bun Gio dan diriku juga akan dibunuhnya. Dia memang berhati ganas dan beracun seperti ular berbisa. Sukar untuk diajak kerjasama, Ting Ling tertawa, kalau Paman dapat menyadari hai itu, aku sungguh gembira sekali, ayahmu juga sudah masuk ke dalam makam ini, berita itu tentulah Hengka sudah tahu, kata Cacu Jing pula. Oh apakah ayah juga datang? Bilakah Paman berjumpa dengan ayah tanya Ting Ling? Cacu Jing tertawa, suara suitan aneh dari ayahmu, tiada orang di dunia ini yang dapat meniru. Aku mendengar suara suitannya, apakah hal itu tidak seperti melihatnya wajahnya tetapi memang kuharap ayah datang kemari agar aku dapat menceritakan tentang pengalaman pahit yang kuderita, tiba-tiba angin berkesur dan seorang yang tubuhnya berlumuran darah menerobos masuk. Rambutnya kusut masai, pakaian compang-camping dan darah yang berhamburan mengotori mukanya itu, menyebabkan wajahnya yang asli tak kelihatan. Walaupun Cacu Jing luas pengalaman tetapi untuk sesaat ia tetap tak dapat mengenali orang itu. Suasana dalam makam itu penuh diselimuti hawa pembunuhan maka setiap orang selalu siap siaga menjaga diri. Munculnya pendatang yang menyeramkan itu, tak disambut dengan tindakan yang bersikap hendak menolongnya. Tampak tubuh pendatang itu terhuyung-huyung. Rupanya dia sudah tak kuat untuk berdiri tegak. Sambil menghampiri, Cacu Jing menegurnya, siapakah engkau karena lukanya parah, orang itu pejamkan matu dan menyahut dengan sisa tenaga yang masih dipunyai. Cacu Jing-Cacu Jing terkejut diam-diam ia berpikir, memang banyak tokoh persilatan yang kenal kepadanya. Tetapi yang langsung memanggil namanya begitu saja, sedikit sekali jumlahnya. Kalau orang itu memanggilnya begitu, tentulah seorang yang hebat. Siapa saudara ini? Mengapa memanggil namaku tegurnya? Orang itu menggeliat bangun dan melangkah beberapa tindak, medekat meja dan berpaling, apakah saudara Cacu benar tak kenal lagi pada kucagiok seperti kenal dengan nada suara orang itu tetapi sesaat ia masih belum ingat sekali. Saudara menderita luka parah sekali. Harap jangan banyak bicara. Bolehkah aku membantu mengobati luka saudara serunya? Dengan susah payah orang itu menjawab, tubuhku telah menderita tujuh belas tusukan pedang. Sekalipun makan obat dewa, mungkin tak dapat menolong jiwaku. Walaupun sudah mendekat meja tetapi tubuh orang itu tetap gemetar ketika bicara. Cacu Jing buru menyanggahnya, saudara menderita tujuh belas tusukan pedang namun masih kuat bertahan benar saudara hebat sekali. Setelah mendapat bantuan tangan Cacu Jing orang itu dapat berdiri tegak, serunya, beberapa ana di dalam tubuhku sudah putus, darah yang masih tersisa dalam tubuhku, segera akan mengalir, biluk, ia tak dapat melanjutkan katanya karena saat itu ia pun rubuh. Cacu Jing memeriksa luka orang itu dan dapatkan bahwa hampir sekujur tubuhnya berhias luka berat sehingga pakaiannya merah dengan darah. Cacu Jing tak mempedulikan kematian orang itu karena bagaimanapun dengan menderita sehebat itu, tak mungkin dapat ditolong jiwanya. Yang menjadi pemikirannya ialah siapakah yang membunuhnya? Ya, ia ingin tahu. Segera ia lekatkan telapak tangannya ke punggung orang itu dan menyalurkan tenaga dalam, serunya, luka yang begitu hebat, telah menyebabkan nada suara saudara agak berubah sehingga aku benar tak dapat mengenali saudara. Harap saudara suka memberitahu nama saudara agar kelak apabila bertemu dengan putra saudara, dapat ku beritahukan kepadanya, serangkum hawa hangat segera memancar pada jalan darah di pusar orang itu sehingga dia dapat siuman lagi. Aku Tai Owong. Belum selesai berkata tiba-tiba orang itu muntah darah. Cacu Jing lerkejut, serunya, saudara ini saudara Ong Taiki dari telaga Tai Chu. Benar, saudara Ong terluka di tangan siapa baru Ong Taiki hendak menjawab tiba-tiba dari lubang bobolan dinding terdengar suara orang berseru dingin, terluka di tanganku cepat. Cacu Jing berpaling dan tampak seorang lelaki berjubah panjang, berjalan menghampiri. Tetapi serempak dengan itu ia merasakan tubuh Ong Taiki yang disanggah dalam tangannya itu mengulai ke samping terus terkapar jatuh ke tanah kain putuslah jiwanya. Pelahan-lahan Cacu Jing mengangkat tangan kanan, dijulurkan jurus ke muka dada diam-diam ia menyalurkan tenaga dalam pek poh sin kun. Asal pendatang itu hendak menyerang ia pun hendak mendahului menghantamnya. Kalau Sudawra dapat memberi tusukan 17 buah kepada Ong Taiki, jelas saudara tentu seorang tokoh yang ternama. Bolehkah aku mendapat tahu nama saudara yang mulia serunya? Sebagai seorang yang pengalaman, cepat ia dapat mengetahui bahwa pendatang itu mengenakan wajah palsu dati kedok kulit. Pendatang itu mencekal sebatang pedang di tangan kanan sedang tangan kiri mengusap kedok mukanya lalu tertawa nyaring, Saudara ca, mengapa sama sekali engkau tak dapat mengenali nada suaraku demi melihat wajah orang itu, gemetarlah ca, cu, jing, serunya, Oh, saudara ihya, yang muncul itu memang ikhtian heng, jago yang menggangap dirinya sebagai tokoh nomor satu di Duma. Dia memang merencanakan untuk menjaring seluruh orang persilatan ke dalam makam itu untuk dibasmi. Benar memang aku, ikhtian heng tertawa. Tokoh itu mengeliharkan pandang mati ke dalam ruang. Ca, cu, jing pun segera menurunkan tangannya yang menjulur ke muka dada itu lalu tertawa, karena saudara ih menggunakan logat daerah, sudah tentu aku tak dapat menangkap maksudnya. Orang persilatan mengatakan bahwa saudara ih paham semua logat bahasa daerah, ternyata memang benar, ah, saudara ca keliwat memuji, kata ikhtian heng, tetapi apakah saudara ca pernah berjumpa dengan N.I.O. Bun Giau Ca, cu, jing gelengkan kepala, tidak, aku tak pernah kesampokan dengan saudara N.I.O., bilakah saudara ca menemukan nona ting itu ikhtian heng tertawa dingin. Aku baru saja tiba di sini, kata Ca, cu, jing seraya memandang ke arah Teng Banli dan berkata, dia adalah pukulan besi Teng Banli dari Kuhan G.W.A., seorang tokoh ternama dari Gunung Pek San, memandang kepada mayat itu, ikhtian heng berseru, bagus, bagus, saudara Teng ternyata juga datang kemari mengantar jiwa. Teng Banli menjulaikan jenggotnya, berkata, kalau bicara, harap saudara ih sedikit pakai kesungkanan tiba-tiba ikhtian heng tertawa dan mengangkat, tangan menunjuk tingling, makam ini merupakan sebuah tempat yang melingkar-lingkar bundar tak peduli nona akan bersembunyi di mana, tentu tak dapat lolos dari tanganku, tingling melihat alisih ikhtian heng mengerut hawa pembunuhan. Sikapnya pun mengunjuk hendak segera turun tangan. Tetapi ia tak tahu siapakah yang akan dibunuh. Kemungkinan Teng Banha, kemungkinan dia sendiri. Tetapi Cacu Jing pun juga bukannya tak mungkin. Apakah heng kau hendak mencari N.Y.O. Bun Giau? Akhirnya ia bertanya. Di mana da aku pernah berjumpa tetapi tak tahu sekarang ini dia masih hidup atau sudah mati. Apakah dia berjumpa dengan darah baju ungu dari perguruan Lem He Bun itu bukan? Tingling gelengkan kepala, ketua lembah seribu racun juga bukan.